Inilah deretan pria yang dikabarkan pernah dekat dengan Ayu Ting Ting, berakhir di Adi Jayusman. Halo guys, ketemu lagi sama Tiara di STR News TV. Kabar rencana pernikahan Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan publik. Pelantun Sambalado ini disebut sedang dekat dengan pria bernama Adi Jayusman. Menurut pengakuan Ayah Rozak, Ayu Ting Ting dikabarkan akan melangsungkan pernikahan secepatnya. Meski cenderung tertutup, Ayu Ting Ting memang beberapa kali dikabarkan memiliki kedekatan dengan beberapa pria. Namun Ayu Ting Ting tidak pernah menceritakan dengan jelas tentang hubungan asmaranya. Berikut beberapa pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Yang pertama ada Didi Riyadi. Sebelum kabar kedekatannya dengan Adi Jayusman berhembus, Ayu Ting Ting sempat menjalin hubungan asmara dengan Didi Riyadi. Drummer elemen band ini bahkan disebut menunjukkan keseriusannya bersama Ayu Ting Ting. Hal ini diketahui ketika Didi Riyadi datang ke rumah Ayu Ting Ting untuk memberikan kejutan ulang tahun pada Juni 2020 lalu. Didi Riyadi juga terlihat sudah dekat dengan keluarga Ayu Ting Ting. Yang kedua ada Hussein Alatas. Selain Didi, Ayu Ting Ting pernah dikabarkan dekat dengan penyanyi Hussein Alatas. Kabar kedekatan keduanya waktu itu semakin ramai diperbincangkan setelah terlibat duet bersama dalam beberapa kesempatan panggung. Selain itu, Hussein juga pernah memberikan cincin kepada Ayu Ting Ting. Namun Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Hussein Alatas hanya sebatas teman. Yang ketiga ada Sahir Si. Setelah kabar kedekatannya dengan Hussein mulai menghilang, ibu satu anak ini dikabarkan kembali dekat dengan seorang aktor asal India, Sahir Si. Keduanya pernah terlibat dalam program yang sama, tetapi kabar itu kemudian perlahan hilang lagi. Beberapa tahun setelahnya, Ayu dan Sahir dikabarkan kembali dekat. Keduanya tampil mesra di acara ulang tahun, salah satu televisi swasta. Kendati demikian, keduanya mengatakan hanya berteman baik. Yang keempat, Raffi Ahmad. Kabar kedekatan Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting menuai sorotan tajam dari publik. Keduanya memang beberapa kali terlibat dalam program televisi bersama. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting kerap memperlihatkan kedekatan. Namun keduanya tetap menyangkal jika memiliki hubungan yang spesial. Mengingat, Raffi Ahmad sudah menikah dengan Nagita Slavina. Yang kelima ada Tara Budiman. Tara Budiman juga pernah dikabarkan menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting. Hal ini pun ramai diperbincangkan. Kedekatan mereka diperkuat dengan pengakuan Denny Cagur yang mengungkap perlakuan Tara kepada Ayu Ting Ting. Menurut Denny Cagur, Tara Budiman dulu pernah mengirimkan buket bunga kepada Ayu Ting Ting. Yang keenam ada Deddy Mulya. Nama Deddy Mulya juga pernah dibicarakan dekat dengan Ayu Ting Ting. Kabar ini berhembus setelah potret liburan Ayu dan Deddy diunggah di media sosial. Keduanya beberapa kali menunjukkan kedekatannya. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.